Intro Dan misalnya saatnya kita simak pantauan Arus Lalu Lintas pagi hari ini dan kami telah terhubung dengan Bripda Eklesia Huta Barat dari Intim Sipori yang kini berada di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Selamat pagi Bripda Eklesia, bagaimana pantauan Arus Lalu Lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Baik, terima kasih Togi dan juga Arlista. Selamat pagi Pemirsa bersama kami dari NTFC Korlantos Mori akan menginformasikan situasi Arus Lalu Lintas langsung dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Pada pagi hari ini situasi Arus Lalu Lintas sudah cukup ramai dari berbagai arahnya dan juga sudah terlihat adanya peningkatan volumoris kendaraan di pagi hari ini mengingat merupakan jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat. Dan untuk situasi Arus Lintas sendiri dari arah rawa bangun maupun kriuk yang akan menuju ke pancoran tampak cukup ramai dan juga mengalami ketersendatan sepanjang satu kilometer ke belakang akan mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu berhenti di belakang karisto pada saat mengantri jalan traffic light. Dan akan mengimbau juga untuk selalu menjaga batas maksimal kesimpatan kendaraan Anda mengingat di kawasan ini merupakan kawasan perkantoran untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan selanjutnya dari arah Halim maupun tol Jakarta Sikapet yang akan berbelok ke arah Celilitan maupun Kelamajati dan arah sebaliknya dalam keadaan ramai dan juga kondisi pelancar pada pagi hari ini dan dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan umum dan juga busway akan mengimbau bagi Anda para pengguna jalan untuk tidak menggunakan lajur basa sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan Anda juga tidak perlu khawatir pemirsa bahwa di kawasan ini sudah terdapat petugas kami untuk membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan kami informasikan juga dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan EKI Jakarta kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan juga bagi Anda para pengendara roda dua untuk tidak menggunakan jas hujan yang berjenis ponco dan tidak berteduh di bawah flyover. Dan berdasarkan data YRSMS Korlantas Quarry, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per satu kali 24 jam terjadi 139 kasus laka lantas yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, 11 orang luka berat dan 97 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut, 100% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku serta selalu mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah bekerjasama dan ikut berpartisipasi dalam memperlancar operasi Lilin 2023 untuk pengamanan arus mudik dan juga balik libur natal dan tahun baru 2024. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus olintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1-500-169 atau melalui SMS center di 9-1-1-9. Selamat beraktifitas dan salam presisi demikian Brief Day Kles yang melaporkan kembali kepada Togi dan juga Arista. Silahkan. Baik, terima kasih Brief Day Kles siahuta Barat atas laporannya dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Terima kasih telah menonton!